Pasukan Ukraina dilaporkan terdesak mundur, terutama di bagian wilayah Bahmut. Rusia mengerahkan pasukan tentara bayaran Wagner dan melakukan serangan besar-besaran. Tentara Ukraina melaporkan, mereka terdesak sementara mereka masih menunggu bantuan kiriman Teng Barat. Ukraina sendiri telah merencanakan serangan balasan besar-besaran dengan mengandalkan berbagai persenjataan canggih Barat. Namun rencana ini dibaca Rusia dengan melakukan serangan pendahuluan yang gencar dan sangat menjepit. Sebagian besar serangan menggunakan jasa tentara bayaran profesional dan yang paling menakutkan adalah kelompok tentara bayaran Wagner. Kelompok ini dikenal sebagai sangat loyal kepada Rusia, dan kelompok Wagner terkenal sangat profesional, terlatih dan memiliki disiplin tinggi. Komandan Ukraina di Bahmut sendiri mengakui, pasukan Rusia kali ini telah datang dengan kualitas tempur dan disiplin yang sangat tinggi, dengan jumlah besar dan persenjataan yang sangat lengkap. Daily Mail Inggris melaporkan kini pasukan Ukraina sedang terdesak dari segala arah, baik di darat maupun udara. Bantuan pihak Barat sebaiknya segera dipercepat. Pada perkembangannya Barat juga telah mengirimkan banyak tentara bayaran untuk membantu Ukraina, namun seperti dilansir oleh Daily Mail UK, pakar militer Rusia menyebut tentara bayaran asing kini lebih tertarik berperang untuk Vladimir Putin ketimbang membela Vladimir Zelensky. Ratusan relawan atau tentara bayaran dari banyak negara, seperti Polandia, Amerika Serikat, AS Inggris, ikut berperang melawan Rusia sejak Putin menginvasi Ukraina pada tanggal 24 Februari tahun 2022. Dua pakar militer Rusia Alexander Slatkov dan Anatoly Matvichuk mengatakan kepada media pro pemerintah, Moskovskichkomsomolets, jumlah tentara bayaran asing yang ingin membela Rusia semakin banyak. Semakin banyak orang asing datang untuk ikut serta. Bukan tentara bayaran spesialis, tapi orang dan pria biasa. Kita akan mampu melakukan perubahan yang besar. Akan ada lebih banyak relawan untuk Rusia dan pembenci Anglo-Saxon akan lebih aktif, kata Slatkov, seperti dilaporkan kembali Daily Star, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2023. Hal senada disampaikan Matvichuk. Dia mendapat informasi bahwa relawan-relawan dari Serbia telah tiba. Informasi lain yang didapatnya, tentara reguler Afganistan yang pernah dilatih Amerika Serikat, AS, melawan Taliban dan hijrah ke Eropa dan kini bergabung ke beberapa perusahaan militer swasta Rusia, termasuk Wagner Group. Menurut pakar, ada beberapa motivasi tentara itu mau berjuang untuk Rusia. Salah satunya adalah jaminan mendapat keluarga negaraan. Selain itu Eropa sepertinya melupakan bagaimana sebenarnya Rusia sangat ahli dalam rekrut tentara bayaran profesional. Moskow telah menjalankan bisnis ini sejak lama sekali, sehingga tidak dapat diragukan peranan tentara bayaran akan sangat menyulitkan pihak Barat dalam mengalahkan Rusia.